Halo, selamat pagi, Om Queen King Bang Queen King, halo, Bang Iqbal, Bang Ismail, Cando, Bang Eric Selamat pagi, eh selamat siang sih sebenernya ya Ya pagi ya siang juga lah Assalamualaikum, Waalaikumsalam Bang Eric, Eric Zamunawar Mau kapan giveaway musangnya, giveaway musang ditunggu aja Bang Makanya di subscribe ya, nyalain loncengnya nanti biar gak ketinggalan video-video terbarunya ya Halo Pak Pet, halo, halo Bang Queen King Assalamualaikum Bang, selamat pagi, selamat pagi juga Halo Bang Ahmad Bungsu Halo juga Bang Dimas Bang Kevin, Bang Abu, Bang Pengki Bang Ismail, bangunnya yang kesiangan ini Tau aja om Biasa abis ini yang ngedit-ngedit video Halo Bang Erwin Bang lagi-lagi dayat Eh ngomong-ngomong Bang Ismail ini pemenang ini ya Pemenang Gendong Musang Challenge ya Kalau gak salah ya, Bang Ismail sama Bang siapa tadi Ada tuh kayaknya muncul di awal tadi Oh ini nih Bang Queen King nih, halo Bang Queen King Selamat buat pemenang Bang Ismail sama Bang Queen King Lagi dimana Pak Pet? Biasa lagi di kandang Liatin Musang-Musang Mumpung libur ya, minggu Meskipun sebenarnya tiap hari libur Tapi ya anggap aja gitu ya guys Nemenin kalian juga Siapa tau ada yang lagi gabut Ada yang pengen sharing tentang Musang Silahkan, gak apa-apa Halo Bang Abu juga Bang Deva Bang Serat Serat 2JT6 Susah banget ya namanya ya Oh iya bener ternyata Bang Queen King Bang Ismail Selamat-selamat buat yang udah menang kemarin di Gendong Musang Challenge ya Oh iya Bang Kemarin Gini Perihal hadiah ya Kemarin Bang Ismail sama Bang Queen King nih kan Barengan tuh Bikin videonya barengan Terus Selesainya juga barengan gitu ya Jadi Kan gak mungkin Pak Pet cuma kirim satu hadiah nih Nah ini Pak Pet mau kirim dua Tuh Mau kirim dua Jadi Ada Kurup A Sama Kurup B Tuh Nah ini kalau boleh tau Kemarin yang ngajakin siapa nih Bang Ismail atau Bang Queen Kingnya nih Yang ngajakin duluan Yang Yang inisiatif buat Bikin video atau ikutan Gendong Musang Challenge Halo juga Bang Nandi Bang Ahmad Fandi Bang Yuda juga Lagi-Lagi-Lagi Dayat Halo Lagi-Lagi Dayat Oh iya Kirain Sebut saja Dayat Halo Pak Pet mau tanya dong Musang saya suka makan rumput Apakah aman untuk musang saya Aman om Memang bagus juga ya Sesekali memang musang kita itu dilepas liatkan ya Terutama musang yang sering di kandang Itu harus sering-sering dilepas liatkan Supaya dia bisa makan rumput juga Nah rumput ini berguna buat Ngebersihin pencernaannya dia guys Gak apa-apa Biasanya Ada dua yang terjadi Dua hal yang terjadi Ketika musang kita habis makan rumput Biasanya Yang pertama bisa dia muntah Muntah rumput Disertai busa Atau juga pup Ya pup yang keluar rumput Berserta lendir kayak gitu Itu gak apa-apa Itu wajar Yang penting kalian pastikan Kalian gak ngelepas musangnya di Rumput yang rawan Terkena pesticida ya Nah itu yang bahaya guys Kemudian Bang Felik total musang di rumah Berapa ekor bang Cuman berapa Cuman tiga Pandan Bulan Akar Eh empat Sama rase juga Cuman empat aja bang Bang Ismail Saya bang yang ngajakin Oke bang Ismail Silahkan Ini ya Minta bergabung Minta bergabung Di live streaming kita Pak B tunggu ya Iseng-iseng Karena sering diajakin Main bareng sama musangnya Jadi bikin bareng-bareng Perlu dicontoh nih guys Buat Kalian yang Pelihara musang Sering-sering lah ajak Musangnya main ya Jangan cuman Di rumah aja Kayak gitu Kecuali Kalau musangnya galak Ya kalau musangnya galak Jangan diajakin main Di luar Nanti Kalian yang diajakin main Sama musangnya guys Alias kejar-kejaran Halo juga Bang Sofi Kul Rifki Assalamualaikum Pak Pet Sehat terus dan sukses Pak Pet Amin Terima kasih doanya Buat Bang Erwin Bang Taufik Selamat bergabung juga Bang Ibnu juga Silahkan buat Bang Siapa tadi Ismail Cando Untuk Bergabung Di live streaming kita Untuk minta bergabung ya Tinggal tekan aja Tombol Minta bergabungnya Bisa langsung Ikutan Nongkrong siang Disini Bareng Pak Pet Dan bareng teman-teman Semuanya juga Waalaikumsalam Oke Bang Taufik Nggak bisa bergabung Bang Nggak bisa bergabung Bang Mungkin belum diperbarui IG-nya Oh bisa jadi ya Kalau gitu Pak Pet Tanyain disini aja ya Bang Karena Bang Ismail Yang ini Yang ngajakin duluan Buat live streaming Jadi Pak Pet mau ngasih Kesempatan buat Bang Ismail Milih duluan nih Mau yang A Yang disegel bening Atau yang B Yang disegel hitam Silahkan Bang Ismail Bisa Milih ya Oh ya untuk Alamat pengiriman Oh nih Bang Ismail nih ya Meminta bergabung Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Bang Selamat Bang Ya Bang Makasih ya Bang Kamar ini orang mati gambar Iya Bang Bentar Bang Ini kayaknya Sinyalnya agak jelek dikit Bentar ya Ya mungkin ini Nggak keluar gambarnya ya Iya itu Bang Kayaknya sinyalnya emang agak jelek Nggak apa-apa kita sambil ngobrol dikit Bang Iya Bang Gimana Bang rasanya Berdiri gendong musang Hampir sejam Ya Rasanya ya capek juga ya Bang ya Mungkin karena Lama berdiri gitu ya Jadinya Capek gitu Rasanya Tapi ya sering Tapi ya sering Sering juga sih Diajakin main Kadang dua hari sekali Teru makan rumput gitu Ya berdua Sama si Queen King Sama si Queen King Ini Bang Ismail namanya asli Bang Ismail Iya Ismail Bang Kalau yang satunya Dwi Oh Bang Dwi Oh iya Bang Dwi Ya kalau misalnya kita lagi ini sosialisasi atau lagi main-main aja nggak kerasa Bang ya Nah tapi kalau cuman berdiri aja gitu Terasa banget ya Oh iya Bang Ini Apa namanya Ini karena Bang Ismail yang ngajakin Kemarin yang ngajakin duluan ya Jadi Bang Ismail Tasi Milit duluan Bang Yang A atau yang B Bang Yang A aja Bang Yang A aja ya Iya Oke Iya Untuk alamat pengiriman nih Tak jadiin satu aja nggak apa-apa Bang ya Iya nggak apa-apa boleh Bang Kan deket Rumahnya deket Iya kan tetanggaan tuh ya Iya tetanggaan Cuma beda R10 doang Beda R10 doang Oke siap Ini dikirim ke alamat siapa nih Ke Bang Ismail atau Bang Dwi Ke Bang Dwi aja Bang Yang sering di rumah Kalau saya kan Kadang kalau siang kan kerja Takutnya nanti Nggak ada orang di rumah Oh siap 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 Oke berarti Nanti dikirimnya ke alamat Bang Dwi yang di email itu ya Iya iya Bang Oke Siap siap Ini hari Minggu Nggak main-main Bang Sama musangnya Bang Ini lagi main Niatnya sih mau diajakin jalan-jalan Berhubung Kemarin kan udah janji Kalau masuk Suara Kita ajakin Main ke pantai gitu Gimana Reaksi musangnya Kalau main ke pantai gitu Niatnya gitu Nanti sore Kalau nggak hujan Ya main ke pantai Mantap Suaca gimana Bang Mendung juga disana Suaca sih cerah Bang disini Tahu nih nanti sore Hujan apa nggak Ya emang musimnya sekarang gitu Bang ya Nggak jelas ya Kadang tiba-tiba hujan Udah terlanjur Janjiin ngajak main musang Itu kadang Mau berangkat hujan Iya Kayak janji-janji mantan Nggak jelas ya Bang Kayaknya ada Ada sedikit trauma nih Kayaknya Bang ya Aduh Ya bercanda lah Bang lah Daripada gabut Ngapain itu hari Minggu Siap-siap Oke Kalau gitu Terima kasih banyak Bang Udah ikutan bergabung juga Iya Bang Makasih juga Ya ditunggu ya Kemungkinan Kita kirim hadiahnya besok Karena Sekarang Minggu ya Takutnya pengirimannya libur Libur apa nggak sih Kalau Minggu gini Karena nggak pernah kirim hari Minggu Iya Biasanya sih Libur Libur juga Kayaknya ya Oke oke Ditunggu Bang ya Besok ya insya Allah Kita kirim hadiahnya Iya Iya nanti Kalau udah sampai Nanti dikabarin Kepakai Oke Siap-siap Pasti Jangan lupa ikutan Nanti ada Challenge lagi Selanjutnya Jangan lupa buat Meramaikan lagi Bang Insya Allah ya Bang Kalau nggak kelupaan Ada waktu juga Mantap Niat banget tuh ya Udah Udah beberapa kali tuh ya Mau berhenti Nah itu sebenernya Kalau kemarin berhenti tuh Bisa-bisa gagal tuh Bang Kan berapa kali tuh Ada tiga kali Kayaknya ya Mau nyoba berhenti tuh Iya karena Apa ya Cape juga sih Bang Jadinya ya Minta berhenti gitu Tapi Si Jangan dulu Jangan berhenti Tanggung katanya Untung Virasatnya baik tuh ya Bagus banget Virasatnya Bang Dewi tuh ya Queen King ya Feelingnya bagus ya Feelingnya bagus Padahal hampir aja tuh Coba langsung dikat Pas video itu Nggak jadi juara tuh Iya gitu pasti Iya berhubung Kalau main kan Biasanya sore Nyampe Mahri Baru pulang Kita Tapi nyaran Cape jadinya ya Paling nyampe Mahri Pulang Iya Selisihnya dikit banget tuh Tipis banget tuh Sama Yang ini Sama Iya itu si Sama yang ceku Yang Benzon Oke kalau gitu Lanjutin Bang Gimana Bang Iya Di rumah musangnya Ada berapa Bang Ada Berapa ya Tiga Eh empat doang sih Musang pandan Bulan Akar Sama Rase Gimana hasil Spreadingnya jadi Alhamdulillah Ada yang jadi Ada yang gagal Biasalah kalau Namanya juga Ini ya Kita cuma bisa berusaha Kayaknya karena Campur-campur sih Karena ada Pandan Ada bulan Jadi Rawan Musangnya pada Stress kayaknya Ini lagi Kalau kawin silang Itu Kalau kawin silang Itu Nggak direkomendasikan Sebenarnya Karena Ini kalau Nggak terpaksa Nggak dikawin silang Bang Ini cuma karena Nggak mau Nggak tahu nih Si Feby Aneh banget dia Nah ini anaknya Oh gitu ya Ini aneh banget Dia Dia udah Ini udah Coba jodohin Sama Musang bulan Berapa ekor ya Semuanya diserang Sampai luka-luka Dan maunya Cuma sama ini Sama si Ricky doang nih Tapi itu Sudah Kawin Bang Sudah Sudah berhasil Kawin Ini kalau ke Manusia Jinak Ke Anak kecil Juga aman Tapi kalau ke Musang bulan Sesama Musang bulan Mau jantan Mau betina Nggak tahu deh Dia Nggak mau Tapi kalau sama Musang pandan Nggak Dia aman-aman aja Mungkin Nggak mau Dia Sesama Tunis Iya mungkin Karena ini Kali Dia kan Dulu Lama nih Disini Nggak ada Musang bulan Cuma dia sendirian Nah Yang lain kan Musang pandan Mungkin dia Ngerasanya dia Musang pandan Kali Ya mungkin Saja Begitu Jadi ketika Datang Musang bulan Yang lain Dia nggak sadar Kalau itu Bukan jenisnya Apa Sesama jenis dia Mungkin dia Nggak sadar Kalau ini Insyaallah Lagi Hamil sih Tapi Nggak tahu juga Kalau prediksinya Hamil Kayaknya Kalau dari Putingnya Udah kelihatan Agak besar ya Bang Iya itu Kalau penjodohan Musang itu Cocok-cocokan Apa gimana ya Bang Ya Cocok-cocokan Juga sih Kadang yang Mau kita Kawinkan Si A Sama si B Nggak berjodoh pun Kadang juga bisa Kayak gitu Soalnya Jadi Nggak Nggak selalu Mau sih Soalnya Kan sih Bang Dwi kan Di Queen King Kan Si Momonya Yang kemarin Itu kan Lagi Agak birahi Mau dicariin Pasangan Kira-kira Nyarinya itu Langsung Beli Apa Nyari yang birahi Atau yang gimana Bang Kalau baru Jodohin Wah itu Repot juga ya Karena kan penjodohan Kita nggak tahu tuh Butuh waktunya Nanti Berapa lama Dia Mending Kalau baru Baru pertama Beli Langsung Beli Nggak apa-apa Yang penting Prosesnya Nggak ada yang kelewat Dikenalin dulu Jadi Tempelin dulu Beda kandang Tapi ditempelin Gitu ya Bang Sampai jadi Kan Nambah Ilmu Jadinya Iya Biasanya Ini sih Apa namanya Insyaallah Jadi sih Bang Soalnya Gampang-gampang Susah sih Breeding Musang Kayak gitu Soalnya kan Belum pernah Itu Bang Kalau Ukuran kandangnya Itu Gimana Ukurannya Ukuran kandang Sih Kalau Mengawinkan Bebas Si Bang Yang penting Makin gede Ya makin Makin ini Makin bagus Makin gede Cuman Nanti Kalau misalnya Udah Keprediksi Hamil Gitu Jerujinya Jangan gede-gede Kayak gini Jaraknya Jadi Biar anaknya Nggak bisa keluar Siang-siang Lagi pada Tidur Tidur Ini Belum 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 ada Karena di Malang Ini Agak Ketat Bang Banyak Tempat-tempat Yang biasa Kita pakai Gate Pada Ini Semua Pada Ditutup Semua Nggak boleh PSBB lagi ya Bang Iya PSBB lagi Apa tuh Namanya tuh Yang baru PPKM Apa sih Ya Sebenernya Sama Disini Juga Gitu Bang Tau Udah Soalnya Ribet Juga ya Kalau Kita Di Tempat-tempat Yang Nggak Terlalu Rame Percuma Juga Nanti kan Musangnya Nggak bisa Sosialisasi Dengan orang Lain Karakternya Jadi Banyak Yang jelek Musang-musang Disini Gara-gara Kelamaan Nggak main Sama orang Lain Kalau Menurut saya Ini juga Gitu Bang Kalau Nggak 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 sering Ketemu Sama orang Jadinya Sama orang Itu Agak Galak Itu Iya Makanya Itu Udah Setahun Hampir Setahun Pas Februari Kayaknya Iya Setahun Ini Udah Kopinya Dimin Bang Kopinya Bilum dulu Oh iya Waduh Dimasukin Lebah Itu Lebahnya Itu dateng Gimana Bang Gimana Lebahnya dateng Sendiri Apa Dipanggil Itu Dateng Sendiri Dia Ini Makanin Pisang Sisa-sisa Musang Itu Wah Mati Dia Pengen Ngopi Dia Itu Iya Nggak Ditutup Itu Tadi Itu Banyak Banget Disana Lumayan Lumayan Madunya Itu Bisa Buat Si Musang Nya Juga Iya Tapi Kayaknya Masih pulang Sini Kalau Sore gitu Hampir Maghrib Udah Pada hilang Semua Mereka Ya Mungkin Masuk Tapi Kalau Udah Ada Ratunya Disitu Ya Mungkin Menetap Disitu Belum Ada Kayaknya Udah Tak Cariin Ini Sampai Sisa Apa Kota Sisa Burung Tak Pakai Siapa Tahu Dia Mau Iya Glodok Lapet Itu Kayaknya Si Ini Punyanya Si Gendut Nih Nggak Kepakai Jadi Tak Pakai Aja Iya Glodok Lapet Kayaknya Lumayan Itu Siapa Tahu Tapi Kalau Ukuran Segitu Kurang Besar Itu Iya Kurang Besar Kayaknya Kemarin Kasih Kerdus Tapi Nggak Mau Nggak Tahu Karena Kerdus Nggak Cocok Mungkin Atau Gimana Kalau Kalau Buat Lebah Si Nggak Cocok Bagusnya Pakai Kayu Kayak Gitu Emang Iya Kayu Tapi Itu Kurang Gede Ukuran 50 50 lah Ya cobalah Nanti Kalau Ini Tak Bikinin Siapa Tahu Dia Mau Pindah Ini Masih Tak Cariin Kandang Eh Kandang Sarangnya Dimana Tapi Nggak Ketemu Biarin Biarin Di situ Nanti Kan Lama Lama Juga Betak Di situ Nggak Enaknya Cuman Dia Ini Sering Ke Piring Sama Minumnya Musang Musang Bang Takutnya Itu Nyengat Ya Bang Iya Kemarin Sempat Beberapa Kali Ada Yang Makan Terus Mau Makan Beberapa Hari Solusi Kalau Mau Makan Itu Gimana Bang Tergantung Tergantung Mau Makan Karena Apa Jadi Kan Macem-macem Bisa Karena Sakit Bisa Bisa Karena Bosen Bisa Bisa Juga Karena Birahi Ini Tergantung Kenapanya Kalau Birahi Tinggal Dikawinkan Biasanya Sehari Dua Hari Udah Mau Makan Kalau Sakit Itu Yang Repot Biasanya Kadang Sampai Harus Dispet Kayak Si Ini Kemarin Si Sela Punya Si Gendut Itu Kan Iya Kemarin Lihat Berarti Perlu Difikasi Vitamin 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 Kalau Kita Pakainya Cuman Mungkin Air Madu Aja Mungkin Itu Kali Yang Mancing Lebah Lebah Dateng Kan Bau Madu Mungkin Iya Juga Gendong Musang Challenge Iya Makasih Juga Bang Semoga Buat Kedepannya Makin Sukses Makin Maju Sama Sama Amin Amin Makasih Bang Nanti Kalau Udah Kondusif Nanti Main Mungkin Kita Bakal Rolling Sejawa Cuman Karena Ini Masih PSBB Juga Takut Takut Nanti Ada Apa Di Jalan Takut Di Ini Kena Raja Atau Apa Jadi Nantilah Kalau Kira 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 Bang Insya Allah Kita Mampir Mampir Bang Iya Bang Ditunggu Ya Main Ke Sini Siap 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 Oke Kalau Gitu Lanjut Bang Makasih Oke Yuk Makasih Bang Assalamualaikum Assalamualaikum Wb Oke Terima kasih Buat Bang Ismail Cando Yang Sudah Ikutan Bergabung Di Live Streaming Kita Pagi Ini Selamat Sekali Lagi Telah Memenangkan Gendong Musang Challenge Nah Buat Kalian Yang Ingin Ikut Challenge Selanjutnya Yang Pastinya Berhadiah Produk Dari Pak Petur Jangan Lupa Buat Subscribe Ya Subscribe Di Youtube Pak Pet Channel Kalian Subscribe Sekarang Supaya Kalian Gak Ketinggalan Nanti Ketika Pak Pet Ngadain Challenge Challenge Selanjutnya Guys Kalau Gitu Kita Kembali Menyapa Yang Ada Di Instagram Dari Dari Mana Aduh Sudah Ketinggalan Jauh Oke Kita Ulang Dari Atas Lagi Oke Dari Kak Sanis Satus Kemudian Kak Afan Ngoyot Kak Bal Apa Susah Banget Ya Bacanya Kak Wisnu Talo Juga Kak Rifkiah Mat Nuri Halo Selamat Pagi Selamat Siang Kak Serat 2 JT6 Aduh Susah Susah Adain lagi Om Siap Nanti Bakal Kita Adain lagi Giveway Dan Challenge Selanjutnya Ditunggu Aja Kak Rifkiah Mat Nuri Halo Pak Pet Halo Juga Kak Wisnu Talo HP Si Mail Singkurang Memadai Kayaknya Temennya Kenengnya Bang Mail Kak Kevin Kenal Fizi Anak Mana Kak Ade Halo Kak Rifkiah Kalau Give Pulsa Siapa Yang Menang Pak Pet Ditunggu Aja Nanti Sorry Kita Bakalan Umumkan Pemenangnya Seperti Biasa Jam 5 Sore Di Konten Pak Pet Selanjutnya Yang Nanti Selanjutnya Nanti Sore Sebenarnya Amelia Halo Kak Amelia Yang Aktif Juga Selalu Comment Kalau Pak Pet Posting Kak Yustian Kak Amelia Mantap Kak Najwa Nakram Halo Kak Wisnu Talo Bendungan Ail Kayaknya Janjian Janjian Get Ikut Don Petlovers Jakarta Utara Bergabung Halo Wah Mantap Yang dari Jakarta Utara Kemudian Selanjutnya Mana tadi Kok Ilang Waduh Jauh Banget Nih Novian Dul Halo Kak Novian Kak Randi Kak Susan Halo Bu Bendahara Kak Apaan Ke Kak Adit Kak Tejaria Kak Trisna Kak Aris Kak Muhammad Susah Ya Kak Radit Kak Fendi Halo Bro Ya Apa Bro Kak Barif Bro Kak Afso He Fendi Kak Radit Pak Bet Mau tanya Musang Makan Bekecot Apa Boleh Soalnya Musang Suka Makan Bekecot Kalau Di Alam Gak Masalah Ya Karena Kalau Di Alam Kan Sistem Imun Dari Musang Itu Dia Kuat Banget Karena Udah Survive Ya Udah Terbiasa Makan Apapun Yang Ada Di Alam Berbeda Dengan Musang Yang Peliharaan Musang Yang Peliharaan Ini Karena Yang Pertama Biasanya Jarang Keluar Rumah Yang Kedua Adalah Makannya Itu Udah Higienis Yang Ketiga Itu Udah Rawan Stress Juga Jadi Itu Berpengaruh Kepada Sistem Imun Dari Seekor Musang Ketika Sistem Imun Dia Lemah Terus Makan Bekecot Misalnya Nah Di Bekecot Itu Yang Pak Pet Baca Bekecot Itu Merupakan Media Untuk Perpindahannya Cacing Pita Gak Tau Bener Apa Enggak Karena Pak Pet Enggak Neliti Sendiri Cuman Katanya Di Bekecot Itu Banyak Cacing Banyak Bakterinya Juga Jadi Itu Yang Perlu Kalian Perhatikan Apakah Kalian Bisa Menjamin Bahwa Musang Kalian Itu Sistem Imun Kuat Apa Enggak Gitu Aja Kemudian Ini Pail Halo Kak Pak Pet Gak Jual Baby Muspan Baby Musang Bisa Kalian Adopsi Kalian Bisa Follow Instagram At Indonesian Shiver Breeder Disitu Biasanya Nanti Bakalan Di Update Apabila Ada Musang Yang Siap Adopsi Dari Team Breeder ICB Kak NFD03 Halo Kak Fabian Kak Rizki Nur Kak Taufik Mustari Anak Saya masih kecil Tapi Pengen Melihara Musang Ada Musang Jinak Bisa Main Sama Anak Kecil Musang Jinak Bisa Main Sama Anak Kecil Itu Karakternya Harus Dibentuk Sendiri Jadi Harus Dari Kecil Adopsinya Dibiasain Dengan Anak Kecil Supaya Anak Kecil Nggak Kaget Musang Nya Pun Juga Nggak Kaget Jadi Dibiasain Dari Kecil Jangan Adopsi Tiba Tiba Dan Kita Nggak Bisa Lebih Mendalami Kira-kira Musang Itu Aman Buat Anak Kita Atau Nggak Kayak Itu Kak Erwin Mau tanya Pak Pet Apa Musang Dapat Tertular COVID Dan Bagaimana Bila Honor Positive COVID Untuk Merawat Atau Menghandle Musang Nah Ini Dia Guys Yang Masih Belum Jelas Juga Tapi Di Beberapa Artikel Pak Pet Pernah Baca Bahwa Hewan Itu Nggak Bisa Tertular COVID Yang Dari Manusia Kayaknya Sih Gitu Atau Kalau Salah Kalian Koreksi Karena Pak Pet Kurang Begitu Paham Untuk Masalah COVID Antara Owner Dengan Musang Atau Musang Ke Ownernya Tapi Yang Jelas Kayaknya Kalau Dari Musang Ke Owner Itu Nggak Bisa Kayaknya Cuman Kalau Dari Owner Ke Musang Ini Bisa Bangga Juga Kurang Tahu Ya Pak Pet Jadi Ini Bukan Ininya Pak Pet Tapi Alhamdulillah Selama Ini Musang Musang Yang Ada Disini Sehat Selama COVID Setahun Ini guys Kayak gitu Om Jadi Umurnya Harus Sudah Siap Untuk Mengajari Makan Kalian Harus Pastikan Musang kalian itu udah tumbuh gigi dan ketika udah tumbuh gigi kalian belajarin dulu pakai bubur instan kalau bubur instan udah bisa giginya udah lumayan lengkap kalian belajarin pakai pisang yang di benyekin atau di penyet-penyet gitu ya kemudian yang selanjutnya nanti dia bakalan bisa dengan sendirinya, terus kalau masih belum bisa gimana, maunya cuma ngedot biasanya pertanyaan yang seringkali muncul itu kayak gitu guys jadi kalau masih belum mau maunya masih ngedot, lanjutin aja gak apa-apa nanti ketika dia merasa dia udah bisa makan maka musang tersebut bakal makan dengan sendirinya guys untuk lebih jelasnya kalian bisa cek konten di youtube apet channel nah disitu ada bagaimana cara mengajari baby musang buat makan ya prosesnya, tutorialnya juga ada disitu halo kak restu kak halu dulu halu dulu ya, bukan halu sekarang ya kemudian kak Mario Wiguno juga halo ini bukan ini kan ya bukan yang viral dulu itu ya kemudian kak Awan awan punya oke, awan punya sekarang ngupung mendung nih makanya kak Awannya muncul disini kak Ahmad Tamim papet biar musang kalau main gak kasar gimana ya apalagi gigit kaki sakit banget wajar om musang baby memang mainnya kayak gitu jadi beberapa musang bukan beberapa musang sih cuman ada satu atau dua musang aja yang mainnya itu gak kasar rata-rata musang itu mainnya memang gitu guys biasanya kalau gak gigit ya nyakar sebenarnya gak net nyakar cuman dia gak ngerasa kalau cakarnya tajam gitu aja nah ini ada lebah disini guys tadi sampai ada yang mati karena tehnya masih panas dia nyemplung disitu kalau ini dia aman karena tehnya udah dingin papet gimana caranya biar muspanku kalau digendong itu biar gak ngacir aja udah ada ya sebenarnya di konten kalian cek di youtube papet channel disitu ada judulnya cara supaya musang itu anteng nah itu harus dibiasain dari kecil guys jadi gini karakter musang itu kan dibentuk dari kecil apabila kalian pengen musang kalian itu aktif ajaklah main dari kecil maksudnya interaksi yang aktif gitu guys tapi kalau kalian pengen musang kalian lemot kalian interaksinya ya juga juga harus biasain lemot misalnya digendong dielus-elus ditenangin dibiemin gitu jangan diajakin bercanda terus-menerus boleh diajakin bercanda tapi sesekali aja guys jadi jangan terus-menerus karena biasanya kan kalau masih baby ini lucu ya kalian bercandain terus sampai dia aktif nah itu biasanya gedenya itu dia bakalan lebih cenderung ngacir ya atau aktif kayak gitu guys cuman masih bisa ditolerin lah kalau kalian peliharannya dari kecil beda dengan kalian peliharannya dari gede ya udah gede kayak gitu kalau udah gede itu ngacirnya biasanya ngacir udah jelek ya karena apalagi kalau tangkapan alam guys makanya Pak Pet gak penasaranin buat adopsi hasil tangkapan alam ya halo Bang Nopal Kak Arya Kak Adi Kak Andika eh sebentar kepencet guys oke kita lanjut Kak Mansis Ilhan halo Kak Afrianda Sre Falda halo juga Kak Ahmad Zainurya Kak Erwin terima kasih Pak Pet sama-sama kalau masih kurang jelas mungkin bisa cek di Youtube langsung ya nah kalau kalian buka di Youtube guys kalian buka di playlistnya nah itu bakal lebih mempermudah kalian buat cari videonya ya yang kalian butuhin misalnya kalian pengen mencari tentang musang mogok makan nah musang mogok makan ini kan termasuk penyakit musang ya jadi kalian buka di playlistnya yang tentang penyakit musang nah disitu udah banyak dari mogok makan dari distemper dari keseleo dari berkutu semua tentang penyakit musang itu ada disitu guys kalau misalnya kalian pengen belajar gimana cara breeding musang nah kalian masuk aja di playlistnya tutorial breeding musang ya ada disitu nah itu di dalamnya dari cara mengenalkan cara mengawinkan cara menjodohkan pokoknya semua tentang breeding ada disitu nah jadi kalau kalian buka Youtube AP Channel kalian langsung buka playlistnya ya supaya lebih mudah untuk mencari video dan lebih jelas lagi guys kayak gitu Kak Ivan 127 halo Kak Kamal Al Hussaini halo juga Kak Lang Kak Jagader Lambang Kak Febriono Yudi hai hai juga Kak Kak Sipit Muspanku aktif banget susah kalau digendong aku adopsi umur 2 bulan adopsi umur 2 bulan 2 bulan itu sebenarnya udah baik ya yang pas yang pas banget itu sebulan setengah guys itu pas banget sebulan setengah itu kan baru tumbuh gigi ya jadi kita masih bisa interaksi dengan cara mungkin nyepet atau ngedotin kayak gitu nah itu yang terpenting Kak Kevin Bang kalau Musang mau makan perlu cuci tangan dulu nggak wah ini ya ini pertanyaan yang bagus banget harusnya sih perlu cuman karena Musang ini dia makan yang nggak pakai tangan jadi kayaknya nggak perlu makan eh nggak perlu makan tangan nggak perlu cuci tangan guys karena karena kan Musang ini makannya langsung dari mulut ya harusnya cuci mulut dulu Kak Rido Fami halo hai Kak salam kenal dari Lombok NTB halo yang dari Lombok wah jauh-jauh pengen nih main ke Lombok lagi kapan ya bisa bebas jalan-jalan lagi gitu ya kemana-mana nggak dibatesin nggak harus ini harus itu gitu ya karena lama-lama bosen di rumah terus pengen jalan-jalan lagi kayak dulu kemana-mana nggak dibatesin kayak gitu guys nanti kalau ke Lombok boleh dah mampir ya beli shop bergabung halo jualan apa nih Kak siap Kak ditunggu kedatangannya oke insya Allah kalau udah kondusif ya pengen tuh main ke sana ke itu pantai apa tuh yang ada apa tuh yang pasirnya kayak merica gitu yang bunder-bunder tuh bagus banget kan disitu halo Kak Anugrah si Gendut guys serbu tuh si Gendut ikutan bergabung tadi Pak Petajakin live streaming dia nggak mau tapi malah bergabung disini guys si Gendut lagi kurang enak badan jadi minta doanya ya buat temen-temen supaya si Gendut bisa cepat sehat lagi dan nanti kita bisa ngonten bareng lagi guys Om Gatot Masari bolehkah musang baby umur belum seminggu dipegang-pegang onernya ini Om jadi ada yang boleh ada yang nggak jadi kita yang tahu karakter induksi musang itu gimana jadi ada beberapa musang yang aman ketika kita pegang-pegang anaknya meskipun baru berusaha seminggu ada yang nggak aman jadi kalau sekiranya nggak aman mending dipending dulu lah Om mungkin nanti umur-umur ya tiga minggu lah hampir-hampir sebulan gitu baru kita pegang-pegang kayak gitu ya takutnya takutnya induknya itu adalah induk yang sensitif jadi nanti takutnya malah anaknya yang diserang Om halo pak pet halo juga assalamualaikum waalaikumsalam halo guys tuh si gendut dia lagi gabut kayaknya guys kak fandi fandi atau siapa nih apa kabar alhamdulillah baik insyaallah semoga baik terus doain temen-temen semoga sehat selalu amin amin putri kurnia salam dari pasuruan pak pet salam balik buat kak putri yang ada di pasuruan kak sibeh halo juga pak pet musang musang umur 4 bulan perempuan lumayan jinak perempuan lagi kadang suka gigit sakit sampai luka umur 4 bulan lukanya gimana karena luka itu kan macam-macam ya ada yang luka cuma kegores ada yang luka kecil itu gak masalah karena memang musang kadang saking aktifnya saking gemesnya dia kalau becanda nah itu biasanya memang suka keterlaluan kayak gitu cuman beda dengan gigit yang galak kalian harus bedain mana gigit yang becanda mana gigit yang galak nanti insyaallah pak pet bakalan bikinin kontennya ya seperti apa gigitan musang yang beneran dan seperti apa gigitan musang yang becanda gitu ya jadi pak pet mau ngumpulin mental lagi dulu karena udah lama banget gak kegigit musang galak guys dan pak pet mau pastikan dulu ini musangnya steril takutnya nanti malah kenapa-kenapa setelah digigit om gatot om gatot siap thank you mas oke sama-sama om gatot selamat buat kelahiran babynya ya kayaknya kemarin musangnya ngelahirin nih om gatot nih semoga sehat terus om owner dan musang-musangnya saya selalu hadir di youtube pak pet oh iya kah akunnya atas nama siapa nih om rasik awliya rasika awliya kayaknya tak panggil kak aja kali ya takutnya kadang cewek pak pet panggil om nanti salah lagi kecuali yang udah pasti cowok-cowok nih pak pet panggil om aja nih biar pak pet kelihatan agak lebih mudah dikit gitu guys jam berapa nih guys oh masih kurang ya nanti kita batasin untuk dipanggil arkan kak oh iya oke siap kak arkan untuk streaming kita kali ini kita batasin satu jam dulu karena habis ini pak pet harus lanjut edit video lagi buat pengumuman ini yang kemarin giveaway pulsa yang kemarin ya bakalan tayang nanti jam 5 sore jadi buat kalian yang penasaran jangan lupa buat ikutin videonya ya nanti jam 5 sore guys ini di menit 47 tinggal 13 menit lagi silahkan yang mau sharing berbagi pengalaman gak apa-apa gak perlu tanya gak harus tanya ya jadi kalau kalian mau cerita-cerita tentang musang kalian kalian mau live streaming bareng kalian tinggal langsung minta bergabung aja guys nanti pak pet ACC buat kalian bisa live streaming bareng pak pet disini dan insyaallah nanti pak pet bakalan rutinkan ya live streaming setiap hari minggu untuk jamnya kita bakalan atur lagi gimana caranya supaya teman-teman ini bisa ikutan ya bisa ikut meramaikan kayak gitu guys nanti kita bakalan voting lagi untuk jamnya insyaallah kita bakalan rutin setiap minggunya untuk membantu mungkin bisa ngasih solusi buat masalah permusangan dari teman-teman semua kayak gitu Kak Madun halo Kak Dalfario Andre halo juga nah guys nah ini tadi dimakan lebah sekarang dimakan semut harus segera diminum guys halo Kak Amelia mantap Pak Pet sukses selalu amin amin terima kasih doanya Kak Amelia Kak Madun Squarepants temennya Spongbob nih ya Pak izin pertanyaan dijawab Pak ya mana pertanyaannya Kak Putri Pak Pet musang saya umur 5 bulan semok ngasih ngacir gigit becanda terus kadang gak mau dimasukin kandang pegangnya ekor digantung boleh gak semok ngasih ngacir gigit becanda terus kadang gak mau dimasukin kandang pegangnya ekor digantung boleh gak jadi kalian harus bikin musang kalian senyaman mungkin guys itu kuncinya ketika kalian pengen musang kalian itu lebih mudah untuk dimasukin ke kandangnya ya pegang ekor boleh apa gak pegang ekor sementara gak apa-apa tapi jangan terus-menerus kalau bisa kalian belajar untuk di handle normal ya sewajarnya supaya musang kalian itu gak stress terus-menerus guys madun square pen buat musang nafsu makan lagi gimana Pak sudah ada di konten banyak bisa di ini ya ditonton yang tentang musang mogok makan atau bagaimana cara mengembalikan nafsu makan musang disitu udah ada karena banyak banget faktor penyebabnya kayak gitu dan solusinya itu tergantung dari apa yang menyebabkan musang kalian itu nafsu makannya menurun kayak gitu om biar bulu hair loss tumbuh lagi gimana oh bentar jawab dulu ya sekilas aja nih om ya buat yang nafsu makannya lagi turun itu bisa jadi karena bosen bisa diganti menu makanannya nah menu makanannya bisa diganti dengan apa misalnya biasa buah-buahan bisang bisa diganti papaya bisa diganti yang amis-amis seperti misalnya ayam rebus atau lele mentah bisa opsi terakhir kalian bisa gunakan apa namanya itu hewan hidup hewan hidup itu bisa berupa puyuh atau bisa berupa burung pipit atau burung-burungan yang lain anak ayam misalnya gak apa-apa kayak gitu yang penting musang kalian mau makan dulu nah kalau karakternya berubah nanti kalian handle lagi karakternya bakal balik lagi kayak gitu guys kalau tetap gak nafsu makan atau gak mau makan kalian harus pantau sejak kapan dia terakhir makan apabila udah mencapai dua hari kalian harus bantu sepet seperti di konten pak pet yang beberapa hari yang lalu pak pet bantuin nyepet si selam musangnya si gendut itu karena udah dua hari gak mau makan guys om kevin biar bulu hairless tumbuh lagi gimana om biar tumbuh lagi yang pertama adalah jaga kebersihan kalau musang kalian itu udah terjaga kebersihannya itu bakal mempercepat penumbuhan bulu dari si musang yang kedua adalah kasih makanan yang bergisi misalnya daging-dagingan dan buah-buahan yang sesuai dengan apa kebutuhan musangnya yang ketiga bisa dibantu dengan diolesin minyak kemiri di bagian kulit yang hair loss kayak gitu ya nah itu tiga yang bisa kalian lakukan kemudian Kak Hafid lalu juga Kak Aldi Kak Fatir Darmawan lalu Pak Petal juga Madun Squarepen Kak Madun apakah nawal birahi bisa jadi terutama untuk musang betina kalau musang betina ini lebih rawan untuk mogok makan guys kalau musang jantan biasanya dia kalau birahi mogok makan itu gak terlalu parah kayak gitu cuman kalau betina ini biasanya sampai parah bisa-bisa sampai sakit dan bahkan fatalnya itu bisa sampai mati jadi kalian harus pantau kira-kira makanan yang kalian sediakan itu dimakan apa enggak kalau gak dimakan maksimal 2 hari ya ke pantau gak makan kalian harus segera bantu sped guys kalau dikasih bubur sun pisang gak apa-apa ya Pak Pet jawab gak apa-apa kalau bubur kalian bisa gonta ganti rasa tapi kalau bisa jangan gonta ganti merek karena setiap merek ini biasanya memiliki bahan yang berbeda dan bisa menyebabkan musang kalian itu keganggu pencernaannya kalau kalian gonta ganti mereknya ya kecuali kalau gonta ganti rasa aja itu insya Allah gak terlalu bermasalah guys Kak Alip halo Kak Madun umur 8 bulanan umur 8 bulanan biasanya jantan sih kalau betina biasanya dia umur 10 bulan atau 1 tahun baru birahi awal kayak gitu kalau jantan biasanya umur 6 bulan pun terkadang dia udah birahi awal Kak Putri Papet Musangku suka ngekek padahal masih umur 5 bulan wajar kata birahi kalau ngekek ini biasanya betina ya kalau berumur 5 bulan ngekek apalagi jantan itu biasanya sih dia pengen main jadi biasanya gabut bisa lapar juga bisa jadi kalian lihat kalau misalnya itu adalah jam makan dia atau telat kasih makan segera kasih makan atau haus bisa ya segera kasih minum atau kalau enggak dia gabut dia pengen diajak mainan jadi kalian ajak mainan aja habis itu balikin lagi nah dia nanti bakal berhenti ngekeknya guys Kak Amelia Pak Pet sekarang yang saya temukan udah sehat walafiat Alhamdulillah semenjak nonton Youtubenya Pak Pet sudah jadi bisa latihan dari video Pak Pet sekarang gak jamuran lagi dan berat badannya udah normal dulu 150 sekarang 2 kilo wow keren banget nih dari 150 gram sekarang 2 kilo wih jauh banget ya Alhamdulillah kalau gitu semoga konten-konten Pak Pet bisa bermanfaat terus ya Kak Firdaus halo halo juga kalau saya selalu sun pisang Pak Pet gak pernah ganti-ganti gak apa-apa om gak masalah yang penting tetap harus divariasi ya gunanya divariasi ini apa sih gunanya divariasi ini adalah supaya musang kalian itu gak khawatir mogok makan maksudnya gini guys kalau musang yang terbiasa makan hanya dengan satu menu ketika dia mogok makan dan udah gak mau dengan menu tersebut maka itu bakalan cenderung lebih sulit kita carikan pakan alternatif guys tetapi apabila musang yang terbiasa makan bervariasi dan dia gak bisa makan gak mau makan satu menu dia bisa diganti dengan menu yang lain nah itulah kenapa Pak Pet selalu ngingetin buat kalian untuk memberikan makanan yang bervariasi buat musang kalian guys jadi kalau biasanya makan cuman pisang nih ya ketika dia mogok makan dia gak mau pisang dia dikasih pepaya bisa gak mau guys tetapi kalau kalian variasi tiap hari pagi pisang malam pepaya besoknya lagi ayam rebus besoknya lagi bubur seperti itu ketika dia gak mau pisang kalian bisa ganti makanannya dengan pepaya atau dengan ayam rebus seperti itu guys halo juga kak Dria kak Cici Mumul kak Naf Angga kak Karinyu kak Wili Santoso kak Tia halo semuanya jadi kayak gitu ya untuk masalah makanan bervariasi jadi harus tetap bervariasi setiap harinya kalau Pak Pet disini menunya biasanya ya pagi habis subuh itu buah-buahan bisa pisang bisa pepaya nanti siang itu bisa bubur bisa cuman air air putih kayak gitu nah nanti sore itu buah-buahan lagi buah-buahan bisa pisang atau pepaya lagi dan nanti tengah malam biasanya jam 11 jam 12 yang itu pakai ayam rebus jadi ketika dia nggak mau buah-buahan dia masih mau ayam rebus ketika dia nggak mau ayam rebus dia masih mau buah-buahan kayak gitu itu kalau variasinya cuman 2 tapi kalau variasinya itu bermacam-macam itu malah lebih enak lagi guys jadi kalau nggak mau pisang atau buah-buahan dia masih bisa ayam rebus bisa masih mau bubur bisa makan yang lain kayak gitu kalau dikasih susu es game boleh juga nggak boleh tergantung kebiasaan sekali lagi yang Pak Pep tekankan adalah jangan gonta-ganti merk jadi kalau susunya merk A kalian pakai merk A sampai dia gede kalau kalian pakai merk B kalian pakai merk B sampai dia gede kayak gitu mau mahal mau murah itu biasanya nggak terlalu jadi masalah guys halo halo kak junior kak agung kak lusi lustio wati kak resa urfan kak mahesa halo yang baru bergabung Pak Pep ucapkan selamat datang dan selamat bergabung ya mungkin tinggal dua menit lagi untuk live streaming kita kali ini karena kita batasin satu jam dulu ya oke Pak Pep makasih hanya udah subscribe channel Pak Pep terima kasih juga masih perlu banyak belajar sehat selalu Pak amin amin ya robbal alamin terima kasih atas doanya kak madun square pen semoga bermanfaat ya video-video yang kita share SGM yang umur 0-6 bulan ya nggak nggak apa-apa yang penting nggak diganti-ganti itu kuncinya kak giovani halo Pak Pep orang mana orang malang um main-main um kalau lagi di malang mampir-mampir boleh nggak apa-apa oke karena ini udah menit ke 59 waktunya Pak Pep undur diri terima kasih buat kalian udah bergabung di live streaming kita kali ini insyaallah sampai jumpa di live streaming selanjutnya yang bakal kita rutinkan setiap minggunya buat bantuin kalian atau nemenin kalian yang lagi di rumah aja oke sampai jumpa di video berikutnya tetap semangat feeding grooming and breathing selamat menikmati selamat menikmati